Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nobel bagian 1570 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Begitu jatuh, aura ibu siang mengumpul sepertinya berubah menjadi gelombang besar dan menyelimuti semua orang yang hadir Semua orang langsung merasakan perasaan tercekik Untuk sesaat semua orang merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang sangat tangguh Memandang penyusup dengan ekspresi waspada, aura mereka melonjak dan mereka siap menyerang dan kuat kapan saja Orang yang datang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Lord of the Abyss sang pemimpin klan iblis saat ini Setelah Xiao Supreme dan Qin Chen menghancurkan dunia iblis Lord of the Abyss telah tinggal di dunia iblis untuk mengintegrasikan seluruh klan iblis Dan integrasi semua klan iblis telah selesai, belum lama ini Setelah Lord of the Abyss muncul, dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya Dan Lord of the Abyss berlutut di depan Qin Chen seperti sedang mendorong gunung emas Dia berlutut di sana Lord of the Abyss saat ini telah mencapai puncak kultipasi Dan dia bahkan telah menyentuh ambang ranah terandensi Dia sekarang adalah pemimpin dunia iblis Pemandangan seperti ini mungkin tidak bisa ditoleransi Bangun, kata Qin Chen Qin Chen melambaikan tangannya Dan segera Lord of the Abyss pun segera berdiri Hahaha, Xiao Supreme Mungkinkah bukti yang kamu bicarakan berasal dari klan iblis ini? Kata Dewa Leluhur Di atas langit Dewa Leluhur tertawa histeris dengan ekspresi garang di wajahnya Ini sangat menggelikan, Xiao Supreme menurutku Apakah orang yang berkoalisi dengan klan iblis itu adalah aku atau kamu? Sekarang klan iblis telah menyerah kepada anda apapun yang anda minta Dia akan menjadi apa yang anda katakan Itu tidak bisa dibuat menjadi bukti Pada saat ini semua orang juga melihat ke arah Lord of the Abyss Jika sang si yang disebutkan Xiao Supreme adalah Lord of the Abyss Maka semua orang memang akan sedikit curiga Karena bagaimanapun, Lord of the Abyss kelan iblis yuan sekarang berada pada pihak Qin Chen Jika Xiao Supreme dan yang lainnya membiarkan Lord of the Abyss dengan sengaja membingkai Dewa Leluhur Maka pihak lain mungkin sudah diatur dari awal Lord of the Abyss tunjukkan pada semua orang Kata Xiao Supreme, dia terlalu malas untuk menjawab dan lalu berkata secara langsung kepada Lord of the Abyss Yah baik, kata Lord of the Abyss dirinya mengengguk Lalu dirinya berdiri dan berkata dengan dingin Bawalah orang-orang itu Semua orang lalu melihat dengan bingung dan boom Saya melihat langit terbelah lagi dan kemudian di atas langit Api Surgawi Supreme dan Raja Iblis Wanling Langsung mengantar seseorang ke bawah dengan aura mereka yang melonjak Dan ternyata itu adalah jurang gerhana supreme atau patriak abyss Patriak Klan Iblis Abyss, orang ini belum mati Semua orang pun mengubah warna mereka Perlu dicatat bahwa diantara Klan Iblis, Leluh Bis Abyss itu adalah otoritas absolut dan pemimpin tertinggi Tetapi di bawahnya Patriak abyss dari Klan Iblis Yuan Sebagai pemimpin Klan Iblis Yuan, dia juga merupakan salah satu yang paling ditakuti diantara semua ras Melihat pengunjung tersebut, tak jauh dari sana Tiba-tiba pupil mata Dewa Leluhur pun menyusut Berlutut Setelah patriak abyss diantar ke ulah utama, dia segera ditekan oleh Yang Mulia Api Supreme dan juga Raja Iblis Wanling untuk berlutut Lord of the Abyss, kamu pengkhianat Kata Gerhana Supreme Patriak Abyss, dia pun berlutut di tanah Dia meronta-ronta dengan keras dan mengaum dengan sedih Lord of the Abyss mengaibalaikan orang ini dan lalu berkata menghormat kepada semua orang Semuanya ketika Dewa Leluhur mengkhianati umat manusia dan berkolusi dengan ras iblis Penghubungnya adalah Patriak Abyss ini Sekarang saya telah membawa jurang iblis ke sini Terserah Anda untuk mengampuni dia atas dosa-dosanya terhadap semua ras Kata Lord of the Abyss Heh Omongan kentut Kata Dewa Leluhur dia berteriak dengan marah Sekarang Patriak Abyss berada di bawah kendalimu Tentu saja dia akan mengatakan apapun yang kamu minta dia katakan Dan bahkan untuk menjebakku, dia akan melakukan hal-hal yang tidak aku lakukan Dia juga bisa menjebak Leluhur tidak perlu menyalahkan siapapun atasnya Semuanya, tolong jangan biarkan hal itu untuk Anda percayai Karena aku tidak pernah mengkhianati umat manusia Kata Dewa Leluhur mendengar itu semua orang pun mengerutkan kening Memang benar Gerhana Supreme Patriak Abyss telah menjadi tawanan Siapa yang tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar atau salah Bahkan hal-hal yang jelas-jelas tidak benar pun bisa dikatakan benar oleh Patriak Abyss Untuk dapat menjebak Dewa Leluhur Di lapangan Patriak Abyss mengalihkan pandangannya ketika dia mendengar kata-kata itu Dia menatap Siapapun Supreme dan yang lainnya dan tidak bisa menantau aganas Hahaha Maksudmu Dewa Leluhur ini berkolusi dengan klan iblisku Konyol, ini konyol Saya tidak menyangka akan ditaklukkan oleh ras manusia Anda Kata Gerhana Supreme Patriak Abyss Dia menyangkal bahwa Dewa Leluhur bukanlah mata-mata bagi klan iblisnya Ngomong kosong Lodok Dabyss tidak menunggu perkataan Patriak Abyss selesai berbicara Dan dia langsung saja menampar kepala Patriak Abyss dengan telapak tangannya Dengan keras di hadapan semua orang Kepala Patriak Abyss pun langsung meledak dan berubah menjadi bubuk Sementara tubuhnya juga langsung hancur Pada saat kepalanya meledak Popil matanya bahkan dipunih dengan keterkejutan Dia tidak pernah menyangka bahwa Lodok Dabyss akan begitu kejam dan akan membunuhnya kapan saja Tubuh jiwa bangkit dari tubuh Patriak Abyss Dan ditahan dengan kuat di udara oleh Lodok Dabyss Semuanya Ini adalah memori jiwa dari Patriak Abyss Kamu bisa memeriksanya sendiri Kata Lodok Dabyss dia berkata dengan dingin Dan setelah menyelesaikan kata-katanya Dia memainkan trik tangan Dan cahaya tak terlihat langsung memasuki Gerhana Supreme Itu nampak masuk ke dalam tubuh Gerhana Supreme Tidak Jeritan-jeritan Gerhana Supreme terdengar Dan gambar kosong muncul Dari Gerhana Supreme Inilah kenangan Gerhana Supreme Yaitu kenangan dari zaman dulu Pada saat ini Gerhana Supreme sedang duduk bersila di kehampan Langit berbintang di sekelilingnya Tayap perujung terlipat Membentuk alam pakum yang unik Tiba-tiba sosok gelap keluar dari kehampan di depannya Dan tiba di depan Gerhana Supreme dalam sekejap Apakah kamu disini? Kata Gerhana Supreme dia melihat ke arah pihak lain Dan berkata dengan dingin Ya kata sosok gelap itu dia berbicara dengan dingin Begitu suara ini keluar semua orang melihat ke arah dewa leluhur dan ekspresi mereka berubah drastis Meskipun wajah sosok hitam pekat ini tidak terlihat jelas Namun siapapun dapat mengenali bahwa ini adalah suara dari dewa leluhur Ekspresi dewa leluhur yang melihat bukti itu pun tiba-tiba berubah Dan matanya tiba-tiba menjadi saat galak Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Aku akan memberitahumu pengaturan kekuatan utama umat manusia Kalian para iblis dan klan kegelapan dapat langsung menargetkan kekuatan besar itu Sehingga pertahanan umat manusia dapat di kalahkan dalam sekejap Kata dewa leluhur yang nampak dalam kenangan dari Gerhana Suprem Mengapa kami harus mempercayai mu? Kata Gerhana Suprem dia mengangkat kepalanya dan mencibir Nenek moyang juga adalah salah satu orang terkuat dalam umat manusia Menghancurkan umat manusia sepertinya tidak baik untukmu bukan? Intinya di dalam kenangan ini Dewa leluhur memberikan informasi pertahanan umat manusia kepada Gerhana Suprem Dan di saat yang sama setelah Dewa leluhur pergi Terlihat juga ada Kaisar Sitian dari klan kegelapan Yang memperifikasi bahwa ini memang benar merupakan pertahanan umat manusia Dan semuanya dapat diterobos jika mereka dapat memiliki informasi ini Sebelum kemudian Gerhana Suprem dan Kaisar Sitian pun berbalik dan pergi Dan setelah itu mungkin akan langsung menyerang umat manusia waktu dulu Pada titik ini Gambar ingatan itu pun menghilang di depan semua orang Pada saat ini semua orang pun memandang Dewa leluhur dengan sangat marah Mata leluhur pedang dan mata wiji suprem juga meledak dengan cahaya yang sangat tajam Aku tidak menyangka pengkhianat itu ternyata adalah kamu Kata leluhur pedang dan bum Pada leluhur pedang niat pedang yang tak berhujung melonjak seketika Lalu menebas dengan ganas ke arah Dewa leluhur Duar Dalam sekejap cahaya pedang tak berhujung langsung menimpa Dewa leluhur Langsung menusuk jantungnya dengan ribuan pedang Dan memakukannya sampai mati di keampaan Sebagai ras manusia yang kuat Kamu berkolusi dengan klan kegelapan dan klan iblis Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi ras manusia Kata leluhur pedang dia berkata dengan dingin suaranya Menangis dengan darah Dalam pertempuran tahun itu Banyak orang kuat dari umat manusia yang gugur Sungguh tragis Meskipun pemimpin sekte Tianji telah memperhitungkan sesuatu Namun masih banyak manusia yang mati karenanya Dan semua ini disebabkan oleh orang di depannya sekarang yaitu Dewa leluhur Saat ini Dewa leluhur dipaku di dalam kampaan Dia berlumuran darah dan berkata dengan histeris Hahaha kalau mau disalahkan Salahkan saja alam semesta ini Alam semesta ini jelas sudah memasuki ambang kehancuran Dan jika dibiarkan maka akan hancur Tetapi ia tidak mau mengabdikan dirinya kepada lahirnya seorang ahli transcendensi Jika kita bersikeras untuk menghancurkan alam semesta ini bersama-sama Kualifikasi apa yang dimiliki alam semesta yang egois ini Sehingga layak untuk dilindungi oleh ku Kata Dewa leluhur dia meraung Saya melakukan ini demi umat manusia Demi semua ras di alam semesta ini Selama saya bisa menebos ranah transcendensi Saya pasti bisa memimpin seluruh alam semesta ini melalui era reinkarnasi Apa salahnya saya melakukan itu? Kata Dewa leluhur Jadi inilah alasan mengapa kamu berkualisi dengan klan kegelapan dan klan iblis Kata leluhur pedang dia berkata dengan sangat ingin Lalu mengapa kamu menjebak kami? Dewa leluhur berkata dengan galak Kamu idiot Orang-orang bodoh dan setia Untuk simpan ini konyol sekali rela menyerahkan nyawanya pada alam semesta ini Konyol sekali Jika ingin mendapatkan asal-muasal alam semesta Kamu harus dibunuh dan hanya kamu yang mati Hanya dengan begitu alam semesta ini akan merasakan krisis Dan menyerahkan asal-usulnya kepada saya Kata Dewa leluhur Mendengar itu leluhur pedang dan yang lainnya semuanya tampak marah Demi keinginan egoisnya sendiri Dewa leluhur ini rela menghianati umat manusia Dewa leluhur nampak saat ini saat galak Sayang sekali asal mula alam semesta ini benar-benar keji Bahkan dalam situasi seperti itu Alam semesta masih tidak mau menyerahkan asal-usulnya kepadaku Kelan roh saya telah menjaga alam semesta ini selama bertahun-tahun Tetapi saya tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari alam semesta ini Mengapa? Kata Dewa leluhur Dia nampak meraung dan menengadah ke langit dan bum Sumber daun surgawi melonjak seolah-olah sangat marah Tuar Tiba-tiba kelihatan cahaya pedang melintas Dan Dewa leluhur yang mengaung pun langsung terkoyak-koyak Dan Dewa leluhur langsung musnah di tempat Itu adalah leluhur pedang yang mengambil tindakan Ekspresinya sangat dingin dan kemarahan yang tak ada bisa melonjak di dalam hatinya Hanya demi keegoisan Anda sendiri Anda membiarkan begitu banyak orang berkuasa di umat manusia waktu itu jatuh Dan Anda masih mengatakan bahwa ini masuk akal Konyol Tuar Aura Dewa leluhur pun Langsung membludak Dewa leluhur Nampak langsung meninggal Dan sumber teror langsung menyebar ke dunia Melihat kembali asal alam semesta ini Dalam sekejap Alam semesta ini tampaknya telah terisi kembali Dan menjadi lebih dalam setelah kematian Dewa leluhur Tidak jauh dari sana King Chen dan yang lainnya nampak menggelengkan kepalanya Jangan melihat apa yang dikatakan oleh Dewa leluhur Kedenganyanya terlalu tinggi Namun semuanya hanya untuk keegoisan Dirinya sendiri dan Orang itu pantas mati Senior leluhur pedang mulai sekarang Kota liga manusia ini untuk sementara akan diserahkan kepada Anda Kata Xiao Suprem Jangan khawatir Saya akan mengelola alam semesta ini dengan baik Kata leluhur pedang Dia mengangguk dan membalaskan dendam anggota klannya saat itu Xiao Suprem pun mengangguk Lalu dia mulai mengatur berbagai tugas Setelah mengalami insiden Dewa leluhur Semua orang tidak lagi berani untuk tidak puas dengan Xiao Suprem Dan mereka menganggukkan setuju kepada Xiao Suprem Sementara King Chen Dia juga menjadi ketua baru dari 10.000 klan Dan pemimpin kota aliansi manusia Namun King Chen secara alami Tidak punya waktu untuk ikut campur dalam masalah ini Nanti dia akan memanggil Papi Luncendi Dan meminta Ji Wuxu dan Hei Nu Untuk mengikuti leluhur pedang senior Dan belajar untuk cara mengelola alam semesta ini King Chen yakin Ji Wuxu dan Hei Nu atau Buddha Hitam Dapat mengelola alam semesta ini Setelah melakukan semua ini Xiao Suprem terlihat santai Senang sekali akhirnya bisa terbebas dari beban Kata Xiao Suprem Sementara di samping King Chen dan yang lainnya Tidak bisa berkata-kata Apa yang Xiao Suprem begitu meremehkan posisi Pembicara 10.000 ras Apakah ini pemimpin seluruh alam semesta? Hahaha tiba-tiba Xiao Suprem tertawa aneh Oke sekarang tinggal satu hal lagi Mengatakan ini Xiao Suprem memandang ke arah King Chen dan berkata Ayo pergi ke Tian Juwo Mendengar itu King Chen terkejut Tian Juwo pekerjaan surgawi Bumam King Chen Yah ada sesuatu disana Dengan benda itu aku bisa meninggalkan alam semesta ini dengan tenang Kata Xiao Suprem dia berkata sambil tersenyum Benda itu King Chen merasa bingung Maksudmu Pedang leluhur disamping tampak terkejut Benda yang diperoleh oleh pengrajin leluhur dari lautan kosmik Yah itu dia Kata Xiao Suprem dia tersenyum Bisakah King Chen mengendalikannya? Kata leluhur pedang dia merutkan kening Kami telah memperajari hal ini saat itu Tetapi kami tidak dapat mengendalikannya Meskipun King Chen memiliki kekuatan yang luar biasa Dalam hal kultipasi Mengatakan ini leluhur pedang senior nampak merutkan kening Jangan khawatir Alasan mengapa anda tidak dapat mengendalikannya pada saat itu adalah karena anda tidak cukup hebat Adapun King Chen itu tidak dapat diukur dengan alam Kekuatan King Chen tidak dapat diukur oleh hanya Kultipasi Kata Xiao Suprem dia terkekeh Ayo pergi jangan buang waktu lagi Kata Xiao Suprem lagi King Chen mendengarkan percakapan keduanya Dan meskipun King Chen bingung King Chen tetap mengikuti Xiao Suprem dan yang lainnya untuk pergi ke Tian Juwo Setelah beberapa saat Sama orang telah sampai di markas besar Tian Juwo dan Boom Begitu mereka memasuki kantor pusat pekerjaan Tian Juwo Aurora Aurora warna-warni yang menakutkan melonjak masuk Aurora ini membawa kekuatan api yang mengerikan Seperti lautan yang melonjak melintasi langit dan bumi Tetapi mereka tidak dapat membahayakan King Chen sama sekali Pilar api mencapai langit Kata King Chen King Chen mengangkat kepalanya dan melihat api kaca warna-warni yang mekar dari pilar api Tian yang mencapai langit di depannya Dirinya mengelurkan tangannya untuk menyentuh api ini sambil mendesah di wajahnya Saat itu ketika dirinya pertama kali datang ke Tian Juwo King Chen dikejutkan oleh tiang api yang mencapai langit ini Dan ini adalah kartu tulp dalam Tian Juwo Yang dapat membunuh ahli surgawi manapun Saat itu Ahli surgawi Gu Su datang ke sini setelah menerima perintah dari lelur bis-abis Menyerang dan ingin membunuh dirinya Tetapi Gu Su dihadang oleh tiang api yang mencapai langit ini Ini bisa dianggap membantu dirinya sendiri secara tidak langsung Melihat kembali adegan sebelumnya King Chen saat ini dipenuhi dengan emosi Meski belum lama ini Tetapi dia sudah menjadi ahli teratas di alam semesta ini sekarang Pada saat yang sama ketika King Chen dan yang lainnya memasuki markas Tian Juwo Aliran-aliran aura Tian Jun tiba-tiba datang Dan hanya beberapa sosok kuat yang terlihat muncul di sana Dan King Chen dan yang lainnya juga buru-buru berhormat Saya telah bertemu Tuan Xiao Yao Tuan King Chen Leluhur Senor Pedang Dan Tuan Istana Orang-orang yang datang tidak lain dan tiba-tiba bukan adalah Juwotong Tian Jun Bu Jiang Tian Jun Dan juga wakil kepala istana Tian Jawa lainnya Serta juga Yang Mulia Jian Yan Yang Mulia Yao Guang Dan juga yang lainnya Sekolompok orang terlihat sangat bersemangat ketika melihat King Chen dan yang lainnya Jelas sekali mereka telah lama mengetahui apa yang terjadi di dunia iblis Dan juga apa yang terjadi di kota aliansi manusia Mereka tahu bahwa alam semesta kini telah menjadi damai Dan orang yang melakukan semua ini itu adalah Tuan King Chen dari Tian Juwo mereka Hahaha Jangan panggil aku Tuan Istana mulai sekarang Aku sudah memberikan gelar Tuan Istana kepada King Chen saat itu Dan sekarang dia adalah Tuan Istanamu yang baru Kata Shen Gong Supreme Dia berkata sambil tersenyum Saya telah bertemu dengan penguasa istana Kata Juwo Tong Su Tian Jun Dia dan yang lainnya Ju pun buru-buru memberi hormat kepada King Chen Sang penguasa istana Tian Juwo Setiap orang bisa bangun Kata King Chen King Chen melambayakan tangannya dan mengangkat beberapa orang Dan King Chen merasa sedikit terdiam Shen Gong Supreme di samping hanya bisa tersenyum Perlu dicatat bahwa ketika King Chen masih belum kuat waktu itu Dirinya mewariskan King Chen sebagai wakil Pemimpin Tian Juwo Memikirkan keputusannya saat itu Shen Gong Supreme merasa sangat bahagia Siapa yang memiliki visi lebih tinggi dari dirinya Sekarang pemimpin kota Ren Meng itu adalah penguasa istana dari Tian Juwo Dan dirinya sebagai penguasa istana Kemarin juga memiliki wajah yang sangat bagus Ayo pergi Aku akan membawamu ke tempat harta karun itu berada Kata Xiao Supreme Dia tersenyum lalu melangkah keluar Dan langsung memasuki api berwarna-warni Yang diselimuti tiang api yang mencapai langit Melihat tindakan Xiao Yang Supreme King Chen tiba-tiba terkejut Bukankah itu harta karun yang disebutkan oleh senior Xiao Yang Supreme King Chen telah menebak di dalam benaknya King Chen pun segera mengikuti Xiao Yang Supreme Dan setelah beberapa saat Semua orang telah tiba di depan pagoda kuno sembilan lantai Menara kuno atau pagoda kuno ini sangatlah megah Di sekitar pagoda kuno Terdapat nebula yang tak dapat dijelaskan yang mengelilinginya Aura khusus meresap di udara Sehingga nyala api tujuh warna dari pilar api Tidak mungkin untuk tidak mencapai langit Benda ini tidak lain itu adalah Pagoda Gu Yu Kuno Senior Xiao Yang Supreme Apakah harta karun yang kamu bicarakan itu adalah pagoda guyu? Kata King Chen King Chen berkata dengan kaget Ya benar jika tidak apa? Kata Xiao Supreme Dia memandang King Chen sambil tersenyum Lalu melihat ke pagoda guyu Dan berkata ruang suara yang dalam Jangan meremehkan harta karun ini Pagoda guyu ini sangat luar biasa Jika kamu bisa mengendalikan pagoda guyu ini Maka aku juga akan melakukannya Anda dapat meninggalkan alam semesta ini Dengan ketenangan pikiran Dan saya bisa menjelajahi ke leutan kosmik Tanpa khawatir apapun Kata Xiao Supreme Apakah pagoda guyu ini sangat sulit untuk bisa dikendalikan? Kata King Chen dirinya bingung Ya jika tidak bagaimana? Xiao Supreme tersenyum dan berkata Taukah Anda bahwa Dalam miliaran tahun sejak Nenek moyang Pengerajin Membawa pagoda guyu ini Ke alam semesta ini Tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikannya Bahkan Nenek moyang Pengerajin kuno sendiri pun tidak bisa Bukankah pagoda guyu kuno ini Lahir di antara penciptaan langit dan bumi Dan kemudian disempurnakan oleh Pengerajin leluhur Tianjiwo Kata King Chen dirinya terkejut Tentu saja tidak Mengapa Anda mempunyai pemikiran seperti itu? Kata Xiao Supreme Dia mengerutkan kening dan lalu berkata lagi Benda ini seperti pedang karat misteriusmu Benda ini dibawa kembali dari lautan kosmik oleh Nenek moyang Pengerajin Membawa kembali dari lautan alam semesta Kata King Chen King Chen berkata dengan kaget Tetapi benda ini jelas-jelas terbentuk ketika alam semesta diciptakan Mengapa dia dibawa kembali dari lautan kosmik? Kata King Chen Siapa yang memberitahumu bahwa benda ini lahir saat alam semesta diciptakan? Kata Xiao Supreme dia menurutkan kening King Chen pun lalu memandang leluhur Naga Hong Wang di samping Senior Xiao Supreme Bukankah benda ini memiliki aura alam semesta yang asli? Leluhur Naga Hong Wang berkata dengan kaget Bukankah ia lahir ketika alam semesta asli dibuka? Mendengar itu Xiao Supreme tersenyum dan berkata Pagoda Guyu ini memang memiliki aura alam semesta asli Tetapi ini hanya berarti bahwa benda ini sudah ada di dekat alam semesta ini ketika alam semesta asli lahir Itu tidak berarti bahwa benda ini pasti adalah penciptaan alam semesta ini Mengatakan ini Xiao Supreme memandang pagoda Guyu di depan Benda ini sebenarnya adalah harta karun laut alam semesta Setelah pengrajin kuno mendapatkannya Banyak orang kuat di alam semesta mungkin telah mencoba menyempurnakannya Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyempurnakannya Leluhur Senior Pedang Benar kan? Kata Xiao Supreme dia memandang leluhur pedang Benar kan? Benar kan? Benar kan? Benar kan?